Intro Audensi PPWI di Kecamatan Labuan terkait transparansi dana PHBN berakhir ricuh. Pada akhirnya, Audensi Persatuan Pewarta Indonesia dengan Kecamatan Labuan terkait transparansi Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Dana Peringatan Hari Besar Negara berakhir ricuh, Senin 2 September 2024. Menurut Nuriyahman, salah satu Ketua PPWI Kabupaten Pandeglang, Ini lucu, Kecamatan saat menerima audensi PPWI Kabupaten Pandeglang yang akan mempertanyakan anggaran pemasukan dan pengeluaran PHBN Kecamatan Labuan tahun 2024 yang pada akhirnya pihak Kecamatan Labuan sudah membubarkan panitia PHBN Kecamatan Labuan. Nuriyahman juga mengatakan, penjelasan dari penanggung jawab panitia PHBN di Kecamatan Labuan dan camat Labuan mengatakan bahwa panitia PHBN sudah dibubarkan, namun pertanggung jawaban LPJ tertulis belum ada. Harusnya setelah dibubarkan LPJ secara tertulis dari kepanitiaan sudah ada, namun lucunya jawaban dari camat LPJ secara tertulis belum disusun. Malah menghadirkan warga yang dianggap tidak tahu persoalan. Nuriyahman menambahkan, dari hasil audensi tadi, tidak ada titik penjelasan yang bisa diterima secara akal. Pihaknya akan mengadakan aksi Kecamatan Labuan. Hari ini audensi kami tidak mendapatkan penjelasan secara rasional. Harusnya pihak Kecamatan yang kami anggap mengerjakan pekerjaan secara profesional, malah mengerjakan pendidikan kepada masyarakat, ketidaktransparan kepada masyarakat dalam ketidaktransparan informasi kepada masyarakat, maka hari ini kami umumkan, dalam waktu dekat ini kami akan aksi dengan masa yang lebih banyak. Kami dari rekan-rekan TPWI sudah menjadwalkan untuk audensi Kecamatan Labuan terkait ke Panitia PHBN. Tapi yang disayangkan, satu, Panitia tidak hadir lah ya, Panitia PHBN tidak hadir. Yang kedua, bukannya memberikan informasi yang seluas-seluasnya, malah terjadi perdebatan yang memang di luar rencana kami untuk bertanya. Ini kan bukan hanya pembenaran satu pihak, Pak. Tetapi informasi yang dibutuhkan publik, itu sangat lebih diharuskan lah. Karena terkait informasi PHBN di Kecamatan Labuan, ini ada dua versi menurut saya. Karena memang seharusnya masyarakat atau publik mendapatkan informasi yang memang akurat tadi itu, Pak. Tidak seperti ini. Mungkin itu saja. Yang saya sayangkan, kenapa terjadi hal-hal yang memang, karena ini berbicara di ruangan, Pak, ya. Kita di koridor lapangan, gitu. Seharusnya kita sebagai negara yang berbudaya, seharusnya tahu lah, tahu posisi kita. Dan seharusnya seperti apa kita. Untuk membersihkan hal tersebut nih, yang akan dilakukan ke depan seperti apa ini? Mungkin tetap PTWI, rekan-rekan PTWI yang dimana anggotanya dari beberapa rekan media, tetap akan mempertanyakan secara kepastian apa sih yang perlu dijawab oleh mereka. Karena setidaknya walaupun iuran dari masyarakat tersebut, pasti harus dipertanggungjawabkan secara real, Pak. Itu yang poinnya, itu saja. Di tempat yang sama, Yayat, selaku camat Labuan, menyampaikan... Semua bahwa semua menerima dengan segala kekurangan, kelebiahannya, kaitan kekurangan-kekurangan yang disampaikan juga sebagaimana evaluasi kita untuk melaksanakan kegiatan PHBN di tahun selanjutnya. Itu masukan yang sangat berharga. Dan teman-teman juga mempertanyakan itu, saya apresiasi ke teman-teman. Jadi hal-hal terkait dengan pelaksanaan PHBN, tidak simpangsyur beritanya. Secara umum, sebetulnya kami, peropo pincam, sudah menerima sebetulnya terkait dengan pertanggungjawabkan yang disampaikan oleh penelitian PHB. Mudah-mudahanlah, misal pahaman informasi ini bisa sama-sama kita menerima, sehingga tentunya kegaduhan, kalau baru sebetulnya gak ada gaduh juga ya, tentunya nanti pelaksanaan tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini sekarang. Saya kira apresiasi ke penelitia, yang paling penting kalau kami kemeriahan, pelaksanaan naryanya sudah sukses, itu sudah salah satu pencapaian yang luar biasa. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Yusril Mahendra, Global RTP, pengabarkan.